Yang berkunjung ke desa Buntu, desa yang mencerminkan keragaman beragama dan toleransi yang sangat tinggi. Orang begini, bahwa orang Buntu memang sakti-sakti atau eminnya tinggi karena sudah bisa bertoleransi. Dan beberapa hal, disini memang sangat unik yang pertama, satu kakak dan tiga percayaan. Itu tertera, yang ibunya katolik, kakak juga diterus katolik, terus yang anaknya, yang laki-laki itu dari Buddha, terus yang istrinya, yang putri adalah dari Islam Nabiqin, itu yang katolak ulama. Itu saling mendukung, gak pernah cekcok sama sekali. Apabila ibunya katolik ada natal di gereja, saling menyempot, saling menyediakan mungkin ugar rampainya seperti itu, persediaan yang untuk natal seperti itu. Terus Buddha pun Waisak juga, orang itu sekeluarga itu pemburu budur juga. Ya itu sangat menyempot seperti itu. Terus yang lainnya, misalkan ada perayaan natal, itu yang dari Islam sini, bang Serpam itu jaga. Oh gitu ya. Desa. Agar aman lah. Di Desa Butuh berarti berapa gerejanya Pak tadi? Satu. Satu. Iya. Tapi yang satu, kristiannya gak ada gerejanya, tapi tempatnya diurusung. Oh, iya. Yang ada di gereja katol, katakotek sama sih? Di sini gereja katolik, tapi kristiannya gak ada gerejanya. Oh, katolik ya. Iya, tapi gak ada gereja. Namanya gereja Ibu Marganisi. Hmm. Ibu Marganisi? Iya, ibu Marganisi. Nama yang itunya mungkin dulu. Gerejanya itu namanya adalah Ibu Marganisi. Iya. Tapi tulisannya itu tulisan Jawa itu ya. Kalau nanti lihat, bisa. Bisa, ada tulisan Jawa. Iya. Kalau ini nanti ada itu, gak hujan nanti bisa keliling ke desa. Lihat wihara, lihat sekitar. Oh, wiharanya juga ada. Hmm, ada juga. Misalnya berdekatan gereja sama wihara, sekitar 60 meter. Terus wihara sama musyola ya sekitar lima puluhan meter. Terus, yang lebih-lebih lagi adalah lingkungannya misalkan ini. Dari katolik, gak katolik semua. Ada Islamnya, ada buddhanya juga. Iya. Katolik sebetul itu campur lah, secampur. Bisa buntu, ya. Nah, ini yang selanjutnya bahwa ternyata di sini juga ada lagi ayahnya katolik, anaknya Islam. Hmm. Iya, gak, gak begitu ketat. Uh, di mana orang tua, enggak? Hmm. Tetep dia ngajib biasa, sekolahnya, ya. Termasuk ngaji, tetep di masjid, dikongres. Iya. Terus, yang juga berkaitan tentang sampai makampun, makan makampun itu tidak mudah sekatan di sini. Hmm. Islam untuk buddhan atau mudah. Campur bebas. Campur, ya. Campur bebas. Bawa, cari tempat yang luas silahkan di sini. Rukun sampai mati. Iya, rukun sampai mati. Karena katanya, orang sini hidup mati itu sudah. Udusan. Itu Pak kalau Islam kan patoknya biasanya, biasanya satu. Kemudian Kristen ada salib. Kalau yang buddha pakai apa? Biasa seperti. Seperti patok biasa. Campuran, isan biasa. Campuran, isan biasa. Oh, iya. Oke. Terus, dari segi sosial pun, di saat sini sangat luar biasa. Jangan, yang meninggal orang takut, semua desa berubah jadi satu. Yang membuat rahan pemudahnya tidak mantang itu organisasi tidak. Sampai berubun, sampai yang mengantar ke makam pun, dia tidak. Semua agama, semua keyakinan. Makam ikut. Ke makam. Dan ada bilah-bilah ini harus agama ini. Ini tidak ada. Termasuk yang Kristen diantar oleh Muslim. Iya, iya. Budha itu. Yang meninggal Kristen, yang diantar yang Islam banyak sekali. Iya, iya. Ini sudah, sudah. Sangat toleransia, sangat luar biasa. Jadi ini satu desa Pak. Satu desa. Bukan satu dusun, satu air atau enggak? Ini satu desa. Iya. Iya. Ada dua dukuannya sama mengalang, tapi masih jauh. Tiga kilo lagi. Iya. Tapi mungkin penyebabnya kan kalau di sana Pak begini. Kalau di sana kan ada, ada awak-awaknya gara-gara ada. Sudah lama. Mungkin sudah saya kecil pun sudah. Tidak ada kerugunan kayak gitu. Turun-temurun. Sejak keluarga saya pun berbeda. Saya selam. Kakaknya katholik. Itu. Tidak, Bapak. Misalkan hidromitri ya. Saya, seorang katholik, orang katholiknya kakak saya, tidak ada permasalahan. Menjadi, itu cukup biasa. Jadi, keberadaannya sudah sejak dulu gitu. Ya kalau di sana kan dikenawangan. Karena aliran itu, kemudian secara dilarang, saat itu tahun 60-an mereka jadi milik agama. Ada yang pernah berusaha menggoyahkan itu enggak? Di sini. Ada yang ganggu biasanya. Di sini ya. Yang saya tahu enggak. Tapi kalau saya itu enggak kuat di sini. Karena kalau orang itu tidak bermahanat di desa, diabeikan di sini. Enggak. Enggak peduli. Kita hidup secara kemarin masing. Kita hidup benar. Kita mencari rezeki kayak gitu. Hmm. Wah, hebat. Bozen. Ya, ya. Ini menariknya kan. Memang toleransinya berangkat dari keluarga ya Pak ya. Pak Kades. Pak Kades Buntu. Dari keluarga itu menariknya ya. Segini tersebut berkaitan tentang ada. Misalkan mematuhi masjid, 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 masjid. Itu enggak diundang sama sekali semua. Jadi satu. Dari katolik, buddha. Itu enggak diundang. Itu enggak diundang. Sebenarnya tahu bahwa hari ini mau pengecoran. Itu hampir seribu orang. Subhanallah. Mau ngecor itu seribu orang ya. Ya, jam 12 sudah selesai. Multi agama, multi kepercayaan. Kalau orang berbeda tetapi sosialnya tetap bersatu. Enggak diundang. Ini orang diundang. Saya mau enggak kayak gitu. Iya, iya. Kalau tahu berangkat. Enggak usah diundang ya Pak. Enggak usah diundang. Kalau tahu pasti berangkat. Tahu berangkat. Kalau prioritas pencariannya itu petani. Petani. Sayur Pak. Sayur. Modal pun inovasi juga. Bahwa tidak tergantung satu jenis. Kalau kentang tidak kentang. Kalau kentang pasti ada cabai. Ada kool. Ada selendri. Karena misalkan satu jenis murah. Yang lain bisa ada yang lain. Bisa menutup kayak gitulah. Karena kalau kalian tidak dihasilkan kayak gitu. Nanti bisa peningkatan itu. Jadi bisa juga mengvalidasi seperti jalan. Jalan peta. Misalkan ini sudah saya rolak semua sampai tanah perhutani. Agar akses petani biar lebih muncul. Lebih maju kayak gitu. Bahwa mengurangi prestasi juga. Melancarkan prestasi juga. Bagaimanapun. Karena petani dari sedungkat. Dari segi badan dalam juga. Misalkan yang migul. Sekarang sudah semakai sepeda. Misalkan waktunya. Misalkan dulunya sampai tiga hari. Sekarang setengah hari sudah. Di rumah semua. Pak Kadis nanya lagi nih. Dalam konteks kerukunan. Kan ini sebenarnya sudah biasa ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Tadi gotong royong. Saling menghargai hari besar masing-masing. Bahkan di keluarga. Ada nggak kegiatan atau ritual. Atau apalah namanya. Yang diadakan di desa Cibuntu ini. Cibuntu. Cibuntu. Merdi Deso. Merdi Deso. Merdi Deso. Merdi Deso. Merdi Deso. Merdi Deso. Itu isinya apa saja Pak itu. Isinya itu nanti ada. Kayak mulut juga. Nanti. Semua itu ditarik. Dari desa. Ya. Semua itu bisa. Bisa infak kesitu nantinya. Mal. Patungan gitu ya. Inva. Kayak hejat bumi mungkin. Kayak. Termasuk itu nggak Pak Kades. Apa namanya. Menampilkan ragam budaya gitu. Ya. Misalkan ada wayang kulit. Masuk Riong. Jadi komplit. Oh. Itu. Ya. Kalau mau nanggap. Silahkan aja. Bisa. Jadi. Semua agama punya ininya ya. Budaya. Ciri budaya. Dari. Karena itu kombinasi. Ya. Ya. Karena pemainnya itu. Tidak hanya budaya. Tapi oleh pemain itu. Campur ada yang. Nah di sini ada yang rumah dia. Oh. Memang suka seni ya. Tetep. Jadi pemain itunya pun. Multi agama. Baronsa itu ya. Di beberapa tempat kan. Satu. Agama ya. Kalau disini sudah campuran. Dari satu. Agama budaya. Ya. Agama budaya. Cina kadang. Pemainnya nggak disini. Pemainnya malah. Campuran. Berbagi agama gitu. Nah ini lebih menarik nih. Setiap bulan apa itu diwaksan agama. Siro. 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 Siro itu kalau. Oh ya nggak jelas ya. Penanggalan masehi tergantung ya. Karena harus sapar. Iya. Kalau nggak besar. Tengah itah. Besar suro. Ya. Satu suro lah. Satu suro. Ya. Kalau nikah. Yang beda agama. Ada juga pasti. Ada tapi harus. Nganucal satu ya. Kalau mau katolik ya. Nganucal satu ya. Kalau Islam. Islam lagi. Ada nggak. Karena. Ya misalkan. Kontek. Ini dari Islam ke katolik gitu. Atau dari katolik ke islam gitu. Ada. Dengan sukarela gitu. Misalkan. Ini. Nganucal satu lah. Ya. Misalkan. Istrinya. Yang kagumnya. Misalkan mau. Katolik ya. Kalau sudah sepatut ya. Karena itu. Sebagai. Ramaham juga. Asasi juga kan. Iya. Ada yang melarang. Ada yang melarang. Kalau aliran. Kepercayaannya di sini. Ada berapa aliran? Di sini. Sekarang nggak ada. Karena sudah meninggal semua. Yang melarang. Yang melarang. Kalau juga ada. Untuk percayaan. Karena percayaan itu. Nggak. Nggak mau. Sholat. Nggak mau. Karena. Rezipnya. Saya. Hidupnya benar kayak gitu. Rezipnya. Karena. Mereka sudah meninggal semua. Sebenarnya kan. Kemarin di cash bank itu kan. Sebelas ya. Sebelas. 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 Kalau di. Ya di. Di Wonosomonya. Percayaan. Bahkan di sini nggak ada. Dulu ada. Tapi sekarang sudah. Karena sudah meninggal kan nggak ada. Iya. Jadi di sini sudah beragama gitu. Iya. Sudah beragama. Beragama dengan ragam agama ya. Ada nggak Pak yang agama. Yang bukan resmi negara gitu. Misalkan apa gitu. Oh nggak ada. Jadi. Islam. Kristen. Katolik. Buddha. Hindu. Oh Hindu. Sampai Buddha ya. Ya Buddha. Oh Nguchung nggak ada. Oh Nguchung nggak ada ya. Saya Buddha. Biasanya memang etnis Cina ya Pak ya. Tapi itu tradisi Lyongnya ada di sini ya. Ada. Di nomor saya ada komplit. Ya nomor saya. Ya ya ya. Itu misalkan ada pengajian pun ya. Untuk pengajian diundang Lyongnya. Hmm. Untuk menghibur juga. Hmm. Dia makan bersama-sama. Sama paling tiap bangsa sama. Berangsa sama. Ada yang menghidupkan. Tidak juga ada. Hehehe. Moga. Tunjukannya itu. Ini dulu. Sama-sama. Kades. Kalau zaman dulu mah lurah ya Pak. Kades tuh. Iya. Apapun lurah sama singet kecil. Itu. Ya. Aliran pun. Itu kan. Yang di Penawangan. Kalau yang di kota kan. Memang awalnya mereka hanya berdampingan saja. Ini gereja. Ini masjid. Ini. Apa. Ya. Lenteng. Lenteng. Itu kan. Itu kan. Seolah-olah. Itu berdiri dengan. Bisa jadi disengaja. Atau tidak disengaja. Gitu. Kalau sih. Misalkan ada pengajian tingkat. Komplek misalkan. Ya. Kan. Di komplek itu kan. Berbeda kama. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Hadir. Hadir. Dia selesai. Hmm. Kalau pulang. Ya sudah. Ya sudah lagi. Ya sudah. Keyakinan sendiri. Berarti. Berarti mungkin. Seperti negara lain. Ada yang bisa yasiran. Ya. Orang Kristen. Bisa ikhrok selesai. Sampai ikhrok. Ini ada. Ada kelebihan gini. Sini kan ada yasan. Tika abad. Tika MU. Ada non muslim yang masuk ke TKMU. Ya. Anaknya dari Buddha. Itu di lomba. Bacaan Uquran. Juara satu. Hahaha. Biasa itu. Ya. Putra. Agama Buddha. Agama Buddha. Di lomba. Masuk TKMU. Untuk Bacaan Uquran. Di lomba nomor satu. Hahaha. Kan unik gitu ya. Iya. Karena pulang ya sudah kan. Sudah. Sampai kecil pun sudah. Ada penderian sendiri. Melihara sudah sendiri. Melihara sudah sendiri. Masuk TKMU sudah sendiri. Itu sudah. Apa ya. Sudah. Kenang. Misalnya. Awal dari kecil saja sudah bisa. Hmm. Jadi betul. Supaya ini Pak. Ini biar. Biar mantap kan. Saya kira Pak. Kepala desa juga. Ini unik juga sih. Sebetulnya. Kan saudaranya ada yang. Iya. Kalau ibu bapaknya. Bapak saya katolik. Katolik. Ibu bapaknya. Iya. Mungkin ada ceritanya. Kenapa bapak jadi Islam. Ya itu sudah. Saya sendiri Pak. Pilihan. Pilihan sendiri kan kayak gitu. Dia tidak larang gitu. Atau gara-gara. Atau gara-gara terbawa cewek Pak. Enggak. Istri Bapak. Istri Bapak. Istri Islam. Istri Islam. Terus kakak saya yang satu. Islam. Terus siapa. Ya. Kan lima saya saudaranya. Ia. Ia. Ya siapa tau kan. Ini kan keunikan kan gitu. Iya. Kita jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Cari contoh yang. Ini kan. Ini. Ada contohnya. Pak Kades langsung. Contohnya. Pak Kades Cibuntu. Ya Cibuntu namanya. Buntu. Oh Desa Buntu. Desa Buntu. Desa Buntu. Sudah mulai tahun 60-an pun ya. Sudah mulai tahun 60-an. Mungkin. Mungkin. Karena saya nggak ingat. Saya kecinta saja. Sudah. Kayak gitu. Oh yang budanya pak. Orang pribumi asli. Yang budanya. Bukan Cina. Oh pribumi asli. Oh jadi semua yang beragama-agama itu pribumi asli ya. Warga asli lah gitu. Ia. Warga asli disini. Cina ada. Cina ada. Belum pernah dia dipepet. Mayoritas belum pernah. Diudik-udik belum pernah dia merasakan. Dia aman. Sampai sekarang nggak ada. Wah kayak kerasnya udah digayang gini. Nggak ada seperti ini. Narik pak. Ya. Jadi betul-betul dari. Zaman apa? Saya pun. Lembaga saya. Termasuk perangkat. Termasuk. Ah. Di perangkat. Beda juga. Oh iya iya. Di perangkat desa. Di perangkat pun juga ada yang non muslim juga. Itu misalkan nanti ke desa nggak. Nggak boleh membawa bendera. Habisnya membangun desa bagaimana jaga kakar maju kayaknya. Ya iya. Pernahkan desa apa kiat-kiat bapak. Untuk. Tetap merawat. Keberanjaman. Atau keberanjaman. Paling penting saya. Bagi kadas. Hmm. Masakannya aman. Hmm. Kalau bisa bersatu. Teruslah harapan kami. Terus. Yang paling penting. Ekonominya bisa macu. Seperti itu. Ya iya. Biasanya. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita kan langsung dari. Lapangan ini ya. Iya. Dari Pak Kades. Dan memang. Ini kan. Contohnya yang luar biasa. Langsung Pak Kades. Langsung Pak Kades. Ya. Contohnya kita langsung Pak Kades. Bukan. 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 Apa istilahnya. Testimoninya. Iya. Testimoninya langsung. Iya. Hmm. Selain kunjungan kita. Ada beberapa kunjungan yang lain. Sudah banyak. Sudah banyak ya Pak ya. Setelah saya jadi Kades. Memang saya. Cara ini. Ya. Dikuatkan. Dari mahasiswa. Mungkin dari Unsik. Dari UNES. Dari Pekalongan. Sudah kesini semua. Ya. . Udah berapa tahun Pak? Jadi kekala ni. Gak tahu. Sudah berapa tahun. keberagamanya bagus makanya dipilih juga oleh para warga diguatkannya Pak ya itu merubah huruf satu-satu sudah sangat rumit sekali waktu bikin tim sukses multiagama juga Bapak? mana? bikin tim sukses multiagama beda-beda ya ah iya iya betul betul pernah nggak Pak ada peristiwa yang diambil berat oleh Bapak karena ada konflik? ya nggak ada selama ini saya jadi ke atas belum pernah ada, belum pernah konflik sama sekarang saya jadi kades pun nyusawi nih, pakai uang, kayak gini nggak? iya lurni saya seribut pun saya nggak ngolak uang iya iya bagus ini keberagamannya bagus politiknya sehat gitu, ini hebat perawatannya bagus, maintenance-nya iya iya tuh terima kasih Pak nih Pak Kades info yang sangat berharga walaupun singkat kita ini terima kasih masih ada pertanyaan Bapak Ibu? ini cukup ya Pak ya kita punya dua ini terus kita melihat lagi ternyata ini lebih lebih majemuk lagi lebih bercampur lagi kita udah bercampur disini lebih bercampur lagi jadi mungkin ini bisa ilmu kita juga disana bahwa yang kalau kita kan misalnya angklung itu dari gereja kayak gitu iya jadi bener-bener semua katolik tapi nanti kalau kecuali kalau tempas dia akan gabung sama mungkin rupiah yang lain tapi selama dia misalnya angklung aja ya masih dari katolik aja iya mainnya dari NU dari Buddha mah cukitnya luar biasa itu cukit roncat roncat ya mainnya itu luar biasa cara pemainnya itu gendengnya itu sudah luar biasa itu malah jadi contoh itu misalkan ini gak datang mas kecewa ini yang buat gak datang keren lah pak keren lah pak terima kasih terima kasih